Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain Oke, jadi pada hari ini guys, akhirnya kita akan update juga mengenai OnChain Analysis Sorry buat lo yang sudah nunggu lama, karena kemarin memang sudah ada jadwalnya plus gue juga ada urusan pribadi, ya jadi akhirnya baru bisa update sekarang Nah jadi pada hari ini kita akan coba update apa saja yang dilakukan oleh para bandar, miners, dan juga para retailers Cukup unik sebenarnya, dan apakah para pemain futures lagi-lagi over leverage atau tidak Tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya Oke, jadi akhirnya pada hari ini guys, kita akan update lagi mengenai OnChain Analysis Sorry buat lo yang sudah nunggu-nunggu dari kemarin, karena memang lagi secara jadwalnya sudah ada yang lain Plus juga memang ada juga waktu itu gue keperluan pribadi, ya jadi makanya baru hari ini kita update Nah tetapi sebelum kita update pada hari ini, gue ada berita bahagia dulu dari sponsor kita hari ini Yaitu Bybit Dimana kita tahu Bybit sekarang sedang ada promosi untuk pengguna baru Ya, kita bisa mendapatkan up to 50 USDT dengan cara yang sangat mudah sekali Ya, lagi-lagi ini hanya berlangsung untuk atau berlaku di Indonesia, Filipin, Malaysia, dan Thailand Buat penonton TCI di tempat lain, sayang sekali belum bisa mendapatkan promo ini Ya, nah jadi caranya gampang banget dan periodenya masih cukup lama Ya, dari tanggal 2 Juni sampai tanggal 31 Agustus Yang pertama, hanya dengan register saja dan KYC level 1 Lo bisa mendapatkan bonus sebesar 10 USDT Lagi-lagi hanya dengan KYC dan register akun di Bybit Yang kedua, dengan cara deposit Ya, lagi-lagi deposit perdana Nah, lo bisa mendapatkan up to 20 USDT Ya, apabila deposit lebih besar daripada 10 USD, maka akan mendapatkan nilai sebesar 5 USDT Kalau deposit lebih besar daripada 50 USDT, maka lo mendapatkan bonus nilai 20 USDT Ya, dan selain itu juga kita bisa lihat ada juga promo apabila melakukan perdagangan perdana Ya, apabila kalian melakukan si volumenya lebih besar daripada 250 USD Kalian bisa mendapatkan bonus sebesar 20 USDT Nah, ini yang gue suka adalah dihitung spot maupun derivatif Plus, mungkin buat lo yang punya planning untuk akumulasi spot Ya, mungkin bisa sedikit digesarkan ke Bybit Karena lagi-lagi ada promo yang kalian bisa dapatkan di sini Dan tentunya ya, ini semua cukup mudah lah dibandingkan dengan promo-promo main Ya, jadi sekali lagi buat kalian tertarik Ayo daftar di Bybit Dan bisa cek link referral kita di bawah Oke, dan kita balik lagi ke ONGIN Analysis Dan seperti tradisi biasa, kita akan coba jelaskan dulu secara simple apa itu ONGIN Analysis Karena mungkin nggak semua udah ngerti apa itu ONGIN Analysis Ya, jadi sesuai dengan namanya ONGIN Ya, ONGIN Analysis Atau analisa ONGIN Nah, jadi analisa ini spesifik dan khas untuk dunia cryptocurrency saja Dimana mereka ini menganalisa data dari blockchain Nah, kenapa harus kita analisa data dari blockchain? Karena blockchain ini memiliki satu atau beberapa qualities yang unik Salah satunya adalah dia itu immutable Saat sudah tercatat, tidak bisa digangkugat Contoh yang paling terkenal, yang paling gue suka kasih contoh adalah transaksi pertama di Bitcoin Network Dimana transaksi pertama itu dilakukan oleh Satoshi Nakamoto ke Halvini Jadi pengiriman Bitcoin pertama dari Wallet ke Wallet adalah dari Satoshi Nakamoto ke Halvini Jadi itu adalah transaksi pertama di Bitcoin Network Dan sampai detik ini tidak bisa dan tidak akan bisa dioperate, diubah menjadi kedua, ketiga, atau seterusnya Ya, maka dari itu datanya tidak bisa digangkugat Nah, itu yang membuat kenapa ONGIN analysis ini jadi berharga datanya Ya, karena gini, banyak yang tidak mengerti sebenarnya Kenapa Bitcoin ini jadi memiliki harga Ya, selain dari spekulasi, tentu ada spekulasi Tetapi yang membuat dasar, atau seringkanya disebut sebagai apa sih fundamentalnya Bitcoin Bitcoin ini adalah suatu ledger, public ledger yang tidak bisa dioperate Saat sudah terjadi, tidak ada third party yang bisa mengubah datanya Berbeda dengan misalkan sistem ledger yang non-public Ya, contohnya yang dimiliki oleh perbankan dan lain-lain Yang bentuknya centralized Nah, mereka bisa kesannya mengganti Ya, apabila terjadi kesalahan pengiriman dan lain-lain Mereka bisa mereverse Karena semua ledger-nya itu dikontrol oleh mereka 100% Di mana Bitcoin tidak ada yang bisa kontrol Sekali lu salah kirim, tidak akan bisa ditarik lagi Ya, jadi itu yang membuat kenapa Ya, Bitcoin jadi berharga Ya, sedikit menceng lah ke situ ya Tapi intinya apa? Intinya, blockchain ini imitable Nah, tetapi kita sebagai manusia normal tidak bisa dan tidak mampu untuk menganalisa semua data yang ada di blockchain Karena terlalu banyak Maka dari itu banyak UI seperti CryptoQuant, ada Glassnode, dan lain-lain Yang membuat visualisasi chart-nya Apa yang terjadi secara on-chain Ya, nah jadi Itu dia on-chain analysis Ya, tetapi sebelum kita mulai Gue ingin ingatkan dulu satu hal Ya, karena ada beberapa orang yang merasa bahwa Oh, on-chain ini adalah pengganti TA Wah, TA itu kan cuma garis-garis aja Ya, ini dong Data bandar katanya ya Nah, justru ini akan membuat kalian sadar Bahwa bandar pun sering kali salah Ya, jadi ada satu mitos yang terlalu sering terjadi di dalam dunia trading Ya, yang berpikir bahwa bandar itu selalu benar dan selalu menang Ya, nah tapi lucunya on-chain analysis ini justru membuktikan bahwa para bandar Ya, bahkan para miners pun seringkali salah dalam memprediksi harga mau kemana Ya, jadi lagi-lagi gue tekankan Tujuan dari on-chain analysis bukanlah pengganti teknik analisis Dan justru ini malah menjadi pembuka mata kita Bahwa pada faktanya para bandar, retailers, dan miners seringkali salah Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya Ya, nah sekarang kita akan mulai seperti biasa dari Bitcoin Exchange NetFlow Nah, pertanyaan yang seringkali terjadi juga Bang, kenapa nggak bahas outflow atau inflow saja? Nah, jadi ya netflow ini rumusannya apa? Rumusan netflow adalah inflow dikurangi outflow Otomatis langsung apa? Selisih Ya, jadi kita nggak perlu capek-capek lihat inflownya berapa, outflownya berapa Terus kita hitung sendiri Data ini langsung bisa menunjukkan lebih banyak inflow atau outflow pada hari tersebut Ya, nah tetapi di sini sedikit berbeda dibandingkan kalau kita ngeliat TA Kalau TA biasa kita ngeliat hijau, itu tuh pertanda baik ya, pertanda bullish kalau hijau Di sini justru kita lihat ya Apabila secara spot, high value menunjukkan selling pressure yang meningkat Ya, jadi lucunya kalau warna hijau seperti ini Justru malah ada kemungkinan selling pressure Ya, nah jadi kalau kita lihat di sini ya Beberapa kali ya, ini membuktikan bahwa para bandar nggak selalu benar Jadi ini datanya dari Exchange NetFlow Otomatis ini ngomongin retailers dan bandar Ya, nah kalau kita lihat di sini Bandar tanggal 17 Juli sempat inflow cukup besar Senilai 19 ribuan BTC Tetapi pada faktanya malah naik ya Jadi lagi-lagi terbukti bahwa bandar tidak selalu benar Walaupun ya, walaupun kadang-kadang pada faktanya juga bandar suka benar Di sini tanggal 22 kita lihat terjadi banyak outflow Berarti banyak terjadi akumulasi secara spot dan harga naik Ya, jadi lagi-lagi ini penekanan bahwa Nggak berarti kalau bandar melakukan A Itu pasti akan hasilnya sesuai dengan pemikiran kita Ya, karena pada faktanya justru malah seringkali kebalikannya Ya, nah sekarang fokus kita lebih ke data belakangan ini Ya, kita ambil tanggal 8 Ya, di Agustus ini lah Agustus ini sama mungkin Juli-Juli akhir Nah, kalau kita lihat Para bandar dan retailer setelah drop Bitcoin dari harga berapa nih 23 ribuan something Sampai ke sini 21 ribuan Mereka cenderung banyak akumulasi di sini Ya, nah setelah itu apa yang terjadi? Harga meningkat Nah, setelah harga meningkat beberapa kali ya dalam Terutama pada tanggal 31, 1 Agustus dan tanggal 2 Agustus Terjadi banyak inflow Nah, pas inflow ini berarti terjadi saling pressure Ya, yang terjadi kita lihat harganya cenderung sedikit turun Tetapi uniknya Dekat-dekat dari drop di sini ya Atau bottom pada tanggal 4 dan 3 Agustus Cenderung ada akumulasi di sini Terutama pada tanggal 3 Agustus Ya, nah jadi bisa kita lihat Retailers dan bandar cenderung lebih banyak akumulasi dalam beberapa minggu kebelakang Ya, nah jadi bisa dibilang ya ini terjadi banyak akumulasi Bitcoin Ya, dari sudut pandang para retailers dan bandar Nah, sekarang kalau sudah seperti itu paling enak kita langsung lihat miners Ya, kalau dari miners kita bisa lihat ini sama purchase rumusnya ya Sama-sama netflow juga Tetapi perbedaannya kalau tadi ini data dari bandar dan retailers Kasarnya seperti itu Ini data dari para miners Ya, sama-sama netflow Sama-sama inflow dikurangi outflow Ya Nah, kalau kita lihat di sini Bandar sedikit berbeda Ya, justru bandar malah banyak inflow Saat dia naik di sini Ya, jadi Apa namanya Eh, sorry Bukan bandar Para miners ya Para miners justru cenderung banyak inflow pada tanggal Juli-juli akhir di sini Ya, nah jadi Sepertinya miners dalam beberapa minggu terakhir sedikit salah ya Nah, tetapi kalau kita lihat di sini dia sepertinya Mulai akumulasi lagi pada dua hari terakhir Ya, pada tanggal 8 dan tanggal 7 Agustus Nah, jadi overall kalau kita lihat Secara garis besar para retailers dan para bandar Yang cenderung lebih tepat movementnya dalam beberapa minggu terakhir Ya, nah jadi kurang lebih seperti itu Ya, tetapi seperti biasa Nanti kita akan lihat juga yang lain seperti leverage Karena kalau seandainya kan harga naik terus dengan leverage yang cukup-cukup tinggi Ada possibility kena long squeeze Ya, nanti kita akan bahas di belakang Oke, dan selanjutnya kita geser ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio Dengan data All Exchange Nah, ini adalah rasio antara open interest yang dibagi dengan coin reserve Bahasa simpelnya apa bang? Bahasa simpelnya, semakin tinggi garis biru atau ungu ini Semakin besar leverage yang dipakai oleh para user on average Jadi semakin dia naik ke atas Semakin besar resiko dari para pemain futures Nah, yang terjadi seringkali ada dua hal Antara short squeeze atau long squeeze Nah, kalau short squeeze bentuknya seperti apa? Kita ambil contoh di sini Nah, short squeeze seringkali terjadi penyelangan Penyelangan antara harga dengan estimated leverage ratio Ya, nah biasanya akan membuat silang seperti ini Kalau harga naik dan leverage turun Artinya apa? Artinya posisi short banyak yang terlikuidasi Kok bisa bang? Kenapa? Apa korelasinya harga naik dengan posisi short yang kena squeeze? Nah, jadi gini Tentunya kalian tahu bahwa posisi short itu adalah suatu selling pressure Semakin banyak posisi short yang tertumpuk di market Semakin sulit harga bitcoin atau aset apapun untuk cenderung naik Bahkan, kasus ekstrimnya itu malah bisa membuat harga turun Karena banyak posisi short Nah, sekarang pertanyaan gue adalah Kalau harga pelan-pelan naik Buat lo yang pernah main futures, sekali dua kali pasti tahu Lo deg-degan karena nyaris kena likuidasi Nah, kebayang kalau satu posisi short kena likuid Kena likuid, dia naik harganya Kena lagi, kena lagi, kena lagi, dan seterusnya Apa yang terjadi? Estimated leverage ratio-nya turun Karena leverage-nya ya banyak yang kepaksa keluar dari market Dan harga jadi naik Nah, ini seringkali disebut sebagai short squeeze Jadi posisi short banyak yang terlikuidasi Atau kalau secara harafianya banyak yang tertekan Banyak yang dipencet si posisi short-nya Nah, ini adalah short squeeze Kalau long squeeze, literally vice versa-nya Kebalikannya Kalau kita ambil contoh short squeeze yang enak buat dilihat Itu di mana ya Nah, di sini nih Ini jelas Nah, kalau short squeeze, biasanya terjadinya Estimated leverage ratio-nya turun Harganya pun ikutan turun Ini lebih gampang buat dilihat Ya Logikanya sama purchase tinggal dibalik Banyak posisi long, ini berarti apa? Buying pressure Ya Banyak yang punya posisi untuk ya long Maka itu akan membantu harga naik Nah, tetapi pertanyaan kalau harga terus turun Apa yang terjadi? Posisi long kena likuid Likuid, 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 dan seterusnya Maka dari itu, karena banyak yang kena likuid Maka estimated leverage ratio-nya pun turun Jadi, sekali lagi, ya Kalau dia sama-sama turun seperti ini Harga dan estimated leverage ratio-nya Artinya banyak yang terkena long squeeze Kalau kebalikannya, seperti ini Ini artinya adalah short squeeze Kalau terjadi penyilangan Ya Jadi, cara pemakaian seperti itu Nah, jadi kalau kita lihat dalam beberapa bulan Bulan terakhir Si estimated leverage ratio-nya cenderung naik Tetapi, kalau kita lihat di sini Dari Juli lah kurang lebih ya Juli sampai sekarang, awal Agustus Dia cenderung sideways Nah, artinya apa? Artinya secara leverage tidak terjadi penambahan yang signifikan Nah, berarti Ini tentunya bisa menjadi satu pertanda yang cukup oke Ya, cukup oke Dan kalau kita melihat arguably secara lebih ya mikronya ya Mungkin yang sedikit terkena likuidasi itu adalah posisi short Ya, secara overall Kan terjadi penyilangan di sini Dan estimated leverage ratio cenderung terus turun Dan harga pelan-pelan naik Ya Jadi, lagi-lagi Untuk sekarang cenderung lebih kena short squeeze Ya Nah, sekarang ya Apalagi kalau sampai Bitcoin bisa reclaim dari 24 ribu Ya, close daily di atas dari 24 ribu Itu tentunya akan membuat para posisi short lebih takut lagi Ya, jadi Kita lihat nih Apakah dalam beberapa hari ke depan Bitcoin mulai bisa constant close di atas dari 24 ribu Karena kalau kita tahu Kalau kita lihat chartnya ya Kita sedikit geser ke TA nih ya Kalau kita lihat di chartnya Dalam beberapa hari terakhir Bitcoin cenderung sulit untuk tembus 23.400 Dan bahkan kalau kita lihat di sini Secara daily close-nya Belum ada yang berhasil di daerah dari 24 ribu Selama beberapa minggu terakhir Nah, jadi kalau Bitcoin mulai bisa secara konsisten close di daerah dari Di atas dari 24 ribuan Ya Ini akan menjadi pertanda yang cukup menyeramkan untuk posisi short Ya Jadi, itu yang harus kita lihat dalam beberapa hari ke depan Apakah Bitcoin bisa mulai secara konsisten close di atas dari 24 ribu Ya Kalau itu bisa terjadi Ada kemungkinan estimated leverage issue ini bisa semakin turun lagi Dan harga Bitcoin bisa semakin naik ke atas Ya Jadi kurang lebih seperti itu untuk estimated leverage ratio Oke, dan selanjutnya kita geser ke MVRV ratio Nah, MVRV ratio ini adalah rasio antara coin market cap dengan realized cap Nah, ini mengindikasikan apakah harga ini sedang overvalued atau tidak Ya Historically, apabila value-nya di atas dari 3,7 Atau di atas di sini nih ya Titik-titik merah Dia sedang overvalued Tetapi seandainya di bawah dari titik-titik hijau Alias di bawah dari 1 itu mengindikasikan price bottom Nah, jadi pemakaiannya mungkin buat lo yang sering pakai RSI Cukup mirip Ya, tapi bukan berarti cara ngitungnya purchase seperti RSI ya Ya, nggak seperti itu Lagi-lagi ini on-chain, bukan TA Tetapi pemakaiannya bisa mirip seperti itu ya Nah, kalau kita lihat secara historically Si MVRV ratio ini cukup ampuh dalam memprediksikan Ya, apakah sudah bottom atau sudah top Ya, dan ini mungkin lebih makro dibandingkan dengan RSI yang kita bisa atur ke time frame tertentu Ya, di sini lebih ke time frame yang lebih panjang Ini daily lah ya Nah, kalau kita lihat di sini Di 2020 dia berhasil mengindikasikan bahwa market sedang oversold atau sedang bottom Ya, bagi lo yang akumulasi di Maret 2020-an Tentunya sangat luar biasa happy Ya, apalagi sampai all time high Bitcoin di sekitar Rp70.000 atau Rp69.000 lah tepatnya Ya, nah di waktu bersamaan Dia berhasil juga mengindikasikan top Ya, top di tanggal ya sekitar Januari di sini Lalu di Februari dan di Maret Ya, di mana di sini terjadi 3 kali local tops Bagi lo yang TP di daerah sini tentunya pun sekarang bahagia Karena kalau lo TP di sini Kurang lebih TP di Rp40.000-an Lalu TP di sini sekitar di Ya, nyari Rp50.000 Dan buat yang di terakhir yang di tanggal Sekitar Maret ya Lo TP di daerah Rp60.000-an Ya, jadi lagi-lagi Historically Minimal 2 tahun kebelakang Ini quite good Ya Nah, buat kalian yang terus ngikutin onchain Tahu bahwa gue sudah bahas beberapa minggu terakhir Dia di bawah dari 1 Ya, jadi artinya secara historically Secara MBRV ratio Ini menunjukkan bahwa dia itu sedang sangat oversold Ya, jadi buat lo yang akumulasi di daerah sini Ya, sekarang juga udah profit pastinya ya Di daerah Rp20.000-an Bahkan kalau sampai ekstrim di Rp17.000-an Kalian tentunya sudah profit lumayan besar Ya, nah maka dari itu Ya, that's good Ya, berarti lagi-lagi dia berhasil menunjukkan bahwa market sedang bottom Sedang oversold Ya, nah tetapi Kalau kita lihat sekarang Dia sudah mulai di atas dari daerah 1 Ya, sempat ngedrop lagi sedikit ke bawah Tetapi sekarang udah di atas Ya, jadi mungkin buat lo yang akumulasi gila-gilaan kemarin Bisa di rem dulu Ya, bisa dikurangi akumulasinya Ya, karena sudah mulai tembus dari area 1 Nah, buat lo yang ketinggalan gimana? Gak apa-apa Ya, gak apa-apa Lo bisa terus ikutin perkembangan secara TA-nya di Daily Charting with Oshii Rata-rata gue upload sekitar jam 1 atau setengah satuan setiap hari Ya, ya gue usahin setiap hari Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk MVRV ratio-nya Dan sekali lagi congratulations bagi lo yang cukup bersabar saat waktu kemarin dibawa dari satu ini Dan terus akumulasi Karena ya, sekarang pada faktanya Lagi-lagi histori ya, atau sejarah terurang lagi Ya, dia berhasil menunjukkan daerah yang oversold Ya Oke, kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat Yang cenderung lebih tepat akumulasinya adalah para retailers dan bandar Dimana dalam beberapa minggu terakhir Mereka cenderung akumulasi saat Bitcoin drop dari rejection 24 ribuan Ya, nah selain dari itu juga kita bisa lihat kesimpulannya adalah Para apa ya, para pemain future sepertinya mulai tidak terlalu over leverage Tetapi masih ada kemungkinan bisa terjadi short squeeze lagi Apabila ya, Bitcoin secara TA bisa bertahan di atas dari 24 ribu Dan konsisten close daily di atas dari 24 ribu Ya, jadi tentunya ini lagi bukti bahwa kita harus meng-combine teknika analisis dengan on-chain Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk update kita pada hari ini Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi Bisa klik disini Dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain Bisa juga klik disini, ada tutorials with Toshi Dan buat lo yang belum punya akun di Bybit Bisa cek link 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 kita di bawah Dan mengikuti promo yang lo bisa dapatkan up to 50 USDT Ya, dan jangan lupa juga untuk join telegram group kita Dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video